Tersangka Vanessa Angel kembali diperiksa oleh penyidik terkait kasus prostitusi online yang melibatkan artis dan model majalah dewasa. Saat berjalan menuju ke ruang penyidik Subdit 5 Cybercrime di Tres Krimsus, Polda, Jawa Timur, Vanessa Angel tersangka prostitusi online sudah mengenakan baju tahanan Polda Jatim serta tangan terborgol. Dengan tangan di borgol, Vanessa terus menyembunyikan tangannya di lipatan baju tahanan yang dikenakan. Tidak sedikit pun komentar dari Vanessa Angel saat ditanya kondisinya selama di sel tahanan Polda, Jawa Timur. Sementara itu, kuasa hukum Vanessa Angel, Milano Lubis, masih belum bisa berkomentar banyak saat mendampingi Vanessa Angel. Tidak diperiksa kembali. Tidak, selesai. Iniؤmanya terkait kembali. Tidak ada. Tidak ada yang biterima. Tidak ada yang bingung. Tidak ada yang bingung. Tidak ada yang bingung. Polisi masih menunggu kedatangan artis dan model yang diduga terlibat jaringan prostitusi artis Jumlah mereka sebanyak 7 orang, diantaranya berinisial CSA, EVL, EP, MS, RB, SR, dan GN Sementara polisi masih mengejar 2 orang mucikari laki-laki yang saat ini belum tertangkap Terima kasih